Hikamah Pedang Hijau Jilid 12 Sintau Tiat Leng menghela nafas panjang, bibirnya bergetar seperti hendak mengatakan sesuatu, tapi tak tahu dari mana ia mesti mulai berbicara, untuk sesaat jago tua itu jadi gelagapan sendiri. Teng Chian Li segera berkata lagi, Hi, monyetua, bagaimanapun Tian Intian sudah mati, sedangkan kita juga tak akan hidup lama lagi di dunia ini, masa ada sesuatu yang hendak kau rahasiakan setelah didesak berulang kali, akhirnya sin kau menghela nafas dan berkata, Hi, kalau diceritakan, mungkin kau pun tidak percaya, selama hidupku kuanggap ilmu silatku paling top dan tiada tandingannya di dunia ini, tak tersangka aku menderita kekalahan satu jurus di tangan Tian Intian aku sercaya penuh pada perkataanmu, sebab bila Tian Intian masih hidup, tentu aku pun bukan tandingannya, kata Sin Lui. Setan tua penunggang keledai jadi kau anggap ilmu silatmu jauh lebih lihai dibandingkan ilmu silatku kontansin kau mencaci maki. Teng Chian Li tidak menyangkarkannya sedemikian besar ambisinya ingin menang, ia tersenyum getir dan berkata, Bila ilmu silatku lebih tinggi daripadamu, tak nanti hasil pertarungan ini berakhir dengan sama-sama terluka. Sudah hampir mampus saja, kenapa mesti ribut urusan yang tak ada gunanya? Hayo, lanjutkan saja ceritamu setelah rasa marahnya agak meredah. Sin kau melanjutkan kisahnya. Beberapa puluh tahun yang lalu, Tian Intian berkunjung ke tempat pertapaanku di Lai Kun San, dia bilang hendak meminjam sebentar mutiara sakti penolak air miliku, meskipun permintaan itu diajukan secara halus dan sopan, akan tetapi mutiara penolak air itu adalah benda mestikaku, memang nfa benda tersebut boleh dipinjam orang seanaknya? Selain itu, ia tidak mengemukakan alasannya, hanya menjamin mutiara tersebut pasti akan dikembalikan, bahkan ia menjamin dengan nama Baikang Lamjit Hiap. Ketika ku ketahui bahwa Tian Intian tak lebih cuma seorang pendekar muda yang baru menonjol di dunia persilatan, aku lebih-lebih tak sudi meminjamkan benda mestika itu kepadanya. Pikirku, jika mutiara penolak air ku pinjamkan, maka di dunia persilatan pasti akan tersiar berita seolah-olah aku keder pada nama kebesar Mkang Lamjit Hiap. Karena itulah kuajukan syarat dengan adu kepandayan, bila dia berhasil mengalahkan aku, maka mutiara penolak air itu akan didapatnya, sebaliknya bila dia kalah, maka jangan harap bisa meninggalkan Lekun San dengan hidup. Akhirnya kasih monyet tua ini dibikin keok oleh Tian Intian, bukan selateng Tian Li tiba-tiba. Setan tua, dengarkan dulu kata Sien Kau dengan mendongkol, setelah syaratku disetujui, maka selama tiga hari tiga malam kami bertarung sengit di depan gua Kiu Chitong Lekun San, keadaannya persis seperti apa yang Kits alami sekarang, cuma ia tidak terluka waktu itu. Ketika pertarungan sudah berlangsung sampai puncaknya, pedang hijaunya berhasil meninggalkan gorsan di depan dadaku tapi hanya merobek satu jalur panjang pada pakaianku dan tidak sampai melukai kulit dagingku, ku tahu dia sengaja memberi kelonggaran padaku, akan tetapi hal ini bagiku jauh lebih tersiksa daripada ia membinasakan aku. Segera aku berteriak, Tian Intian, mengapa tidak sekalian kau bunuh aku? Cepat binasakan aku akhirnya, Tian Intian tidak membunuh kau kembali. Teng Chi yang limitnya lah. Omong kosong jerit sin kau dengun penasaran, bila dia membunuh diriku waktu itu, hari ini tentu aku tak akan bertarungan denganmu hingga sama-sama terluka begini, justeru karena ia tidak membunuhku, maka aku terlebih menderita, seperti yang dijanjikan, mutiara penolak air itu ku serahkan kepadanya, ku tantang pula untuk bertempur lagi tiga tahun mendatang di tempat yang sama, kembali monyet sakti ini berhenti sebentar, kemudian melanjutnya, setelah dia pergi, aku lantas menutup diri untuk meyakinkan beberapa macam ilmu sakti. Ai, siapa tahu ketika latihanku mencapai tingkat yang paling kritis, dua orang muridku telah membawa lari kitab pusaka Sinkang Pitkip, hal mana membuat aku mengalami kelumpuhan total, setelah kakehku kukutungi, kedua muntmurtad itu kabur membawa kitab pusaka, malahan sebelum pergi mereka menyumbat guaku dengan harapan agar aku mati kelaparan di dalam gua sebelum Sinkau menyelesaikan kisahnya, kembali Teng Cian Li menyela, sejak kepergian Pek Kolek Kiam Tian Intian, ia pun tak pernah muncul kembali untuk mengembalikan mutiaramu, begitu bukan tentu saja Tian Intian tak pernah muncul kembali, sahut Sinkau sambil menggigit bibir dan menahan emosi, sejak gagal berlatih ilmu dan kedua kakehku kukutungi sendiri. Dengan susah payah aku mempertahankan hidupku dalam gua itu, untung ilmu silatku tidak punah, setelah lukaku sembuh, gua itu kedubrak dan muncul kembali ke dunia persilatan. Tujuanku yang terutama adalah mencari kedua mutmurtad itu dan membinasakan mereka. Kedua akanku cari Tian Intian untuk membalas dendam atas kekalahan yang kuderita tempo dulu. Ai, siapa tahu gara-gara kepergokasi tua bangka, beningkan saja ku gagal membinasakan kedua murid durhaka itu, maksudku membalas dendam juga buyar sungguh aku menyesal karena telah mengalangi niatmu membinasakan kedua muridmu itu, tapi kejadian sudah telanjur begini, menyesal pun tak ada gunanya. Mengenai Tian Intian tidak mengembalikan mutiaramu sesuai janjinya, hal ini bukan lantaran dia ingkar janji, tapi maksud tujuannya pinjam mutiara tersebut adalah untuk mencari satu partai harta karun di dasar telah gatong tingau, di sana Tian Intian telah mati di kerubut belasan orang, kalau orangnya sudah mati, dengan sendirinya mutiara itu tak dapat dikembalikan kepadamu. Kukira setelah Tian Intian mati, urusanmu dengan dia tentu juga impas, adapun urusan kita berdua, jika kau monyet tua ini tetap tak puas, mari kita lanjutkan kembali pertarungan ini sin kau melengak, tenaga murni kita sudah buyar, isi perut kita terluka parah, keadaan kita sekarang tiada ubahnya seperti orang biasa, apanya yang bisa ditandingkan lagi lo ciampu berdua, tak usah khawatir selawan ji, asalku pulang ke rumah dan mengambil obat mujarab milik ayahku, miscaya jiwa kalian dapat diselamatkan Wan Ji adalah gadis yang pulos, kendatip pun ia tak tahu kehadiran kedua kakek ini akan menguntungkan atau merugikan dirinya dan Tian Pek, tapi ia merasa tak tega membiarkan kedua orang itu tersiksa. habis berkata, ia lantas menarik teng an Tian Pek untuk diajak pulang mengambil obat sin kau adalah seorang tokoh yang berata aneh, baginya bila utang budi harus dibalas, ada dendam mesti dituntut, maka ketika dilihatnya Wan Ji yang cantik berulang kali mengusulkan akan mengambil obat, ia jadi sangat terharu. Anak perempuan yang baik sungguh mengagumkan hatiku dahulu kuanggap di dunia ini tiada tersangka hari ini ku jumpai seorang. Hati, kemuliaanmu katanya kemudian orang yang baik, tak yang benar-benar berjiwa mulia seperti dirimu, tampaknya pandanganku harus berubah, Teng Cian yang tertawa, dia ikut berikata, Nona, tak perlu repot kau, sekalipun ayahmu memiliki obat mujarab juga tak mampu menandingi kemanjuran si Mia San, punya penyambung nyawa, yang diminum si monyet tua tadi serta toa hoan wan miliku, jika obat maha manjuh yang telah kami minum ini tak dapat menyelamatkan jiwa kami, apalagi obat lainnya Wan Ji kurang percaya, ia berpaling ke arah sin kau dilihatnya monyet sakti itu pun mengangguk membenarkan, ia menjadi sedih katanya, kalau begitu, jadi jiwa kalian tak dapat ditolong lagi Nona tak perlu berduka. Hibur Teng Cian Li, mati hidup manusia telah ditentukan oleh takdir, apalagi kami sudah hidup selama hampir seabad, hidup kami sudah lebih dari cukup, kami sendiri tidak sedih, kenapa kau malahan murung sendiri sin kau seperti mau mengatakan suatu, tapi Teng Cian Li telah melanjutkan ucapannya, Hi, aku ada usul yang bagus, dengan caraku ini bukan saja ada orang yang akan mengurusi mayat kita, bahkan kita pun bisa melanjutkan kembali pertarungan kita yang belum selesai ini, setan tua penunggang keledai, sekalipun tidak kau katakan juga ku tahu apa rencanamu itu serusin kau dengan memutar biji matanya, bukankah kau hendak mengusulkan agar kita masing-masing menerima seorang murid untuk mewarisi ilmu silat kita, kemudian suruh mereka pula yang mengurusi jenazah kita serta melanjutkan pertarungan kita yang belum selesai ini, Huh, suruh mereka mengurus jenazah kita memang bisa saja, tapi kalau suruh mereka saling beradu silat, jelas sukar terlaksana, Hahaha, monyet tua, kau memang cerdik, orang bilang monyet adalah binatang yang pintar, setelah ku buktikan sekarang baru ku akui bahwa uapan itu memang benar, cuma sayang pintarnya monyet tua macam kau agak keblinger, usulku cuma sebagian saja yang bisa kau tebak, sedang sebagian yang lain tetap ketinggalan hektometer, coba terangkan, jengeksin kau, ditinjau dari sikap mereka yang begitu mesra, tentu saja tak mungkin kita menyuruh mereka saling bertarung mati-matian, tapi kita akan dapat mendidik mereka dengan berbagai ilmu, kemudian suruh mereka mendemontrasikan ilmu itu di hadapan kita, siapa lebih cekatan dan lebih banyak menguasai ilmunya, dia dianggap menang, coba, bagus tidak usulku ini kalau begitu, jadi kau pilih yang laki-laki tanya sin kau, tentu saja, Tian Intian adalah musuh besarmu, tentu saja kau tak akan sudi memberi pelajaran ilmu silat kepada puteranya, lama sekali sin kau mengamati wajah Tian Pek dan Wan Ji tanpa berkedip, setelah itu baru berseru, setan tua, kau curang, tentu saja kau bakal menang, jelas tenaga dalam yang dimiliki anak laki-laki ini jauh lebih kuat daripada yang perempuan, tapi dalam ilmu meringankan tubuh yang perempuan kan lebih hebat daripada yang laki-laki. Kedua pihak memiliki keistimewaannya masing-masing, itu berarti kedudukan kita seri, siapapun tidak menarik keuatungan dari yang lain, sin kau kembali termenung sebentar, akhirnya dia manggut, baik, aku setuju dengan usulmu itu, tapi, berapa lama lagi kita bisa hidup? Nah, setan tua penunggang keledai, kita harus tetapkan batas waktunya, kurasa takkan lebih seratus hari lagi, diam-diam sin kau menghitung, kemudian ia berseru tegas, bagus, aku pun kira-kira cuma tahan seratus hari lagi, kalau begitu kita tetapkan batas waktu selama tiga bulan, akan kusaksikan ilmu silat dari utara atau dari selatan yang lebih unggul, kalau setuju, hayo kita bertepuk tangan tiga kali. Teng Cian Li meronta bangun, dengan sempoyongan ia menghampiri sin kau dan pelok. Pelok kedua kakek itu saling bertepuk tangan sebanyak tiga kali. Tepukan mereka sudah tak bertenaga, nyata mereka sudah tiada ubahnya seperti orang biasa. Mendengar hubungan mereka dikatakan mesra, air muka Tian Pek dan Wan Ji menjadi merah jengah, tetapi ketika dilihatnya kedua kakek itu sama-sama tak mau mengalah kendatipun dekat ajalnya, seketika mereka pun melengat. Setelah tiga kali tepukan dilakukan dan kedua kakek itu berpaling memanggil, Tian Pek dan Wan Ji baru saling pandang, kemudian menghampiri kedua kakek itu. Anak muda, hayo ikut padaku seru Teng Cian Li kepada Tian Pek. Habis berkata, dengan sempoyongan ia menuju ke tepi panggung batu itu, lantaran tenaga dalamnya sudah buyar dan isi perutnya terluka, ia tak mampu lagi melompat turun panggung yang tinggi itu. Ia kehuakan sendiri mengitari panggung batu itu, dia menghela nafas, lalu meminta, anak muda, harap kau gendong aku turun dari panggung batu ini. Baru sekarang Tian Pek yakin jago tua itu tidak berpura-pura. Sin Lui Tiatan yang tersohor betul-betul telah menjadi manusia biasa yang cacat dan seluruh ilmu silatnya punah. Pemuda ini membatin dengan care bagaimana ilmu sakti kakek ini akan diajarkan kepadanya. Walaupun ragu namun Tian Pek tidak membantah perintah kakek itu, dia segera menggendong Teng Cian Li dan membawanya loncat turun dari panggung batu. Menurut petunjuk kakek itu, akhirnya mereka menyusup masuk ke dalam sebuah gua rahasia di balik lereng sana. Bagaimanapun juga Tian Pek ingin tahu nama-nama pembunuh ayahnya, selain itu ia pun ingin memperdalam ilmu silatnya, maka meski ragu ia turuti segala kehendak si kakek. Menanti bayangan kedua orang itu sudah lenyap dari pandangan, sin kau yang cacat baru menegur, anak perempuan, bagaimana acaranya kita tinggalkan tempat ini kaki palsu serta tongkat penyangganya telah patah, tentu saja monyet sakti itu malu untuk minta digendong seorang gadis, maka dia ajukan partanyaan tersebut. Tak terduga irmu kau Wan Ji hanya berubah merap sedikit, tapi dengan tegas dia segera menjawab, tampaknya kau tak sanggup berjalan sendiri, biarlah ku gendong kau pergi dari sini. Tapi kemana kita akan pergi? Kereb bicara Wan Ji tidak seramah Tian Pek, tapi justru sikap semacam inilah yang cocok dengan watak sin kau. Di sekitar sini banyak sekali gua rahasia, bolehlah kita mencari sebuah gua, katanya dengan tertawa, tapi jangan mencari gua yang terlalu jauh letaknya sebab tiga bulan kemudian dengan macu kepala sendiri ingin ku saksikan kau mengalahkan ahli waris si tua bangka penunggang keledai itu, ahogah seruan Ji cepat, gua di sekitar sini gelap lagi kotor, mana ku betah tinggal di gua begini selama tiga bulan. Masa kau tidak ingin belajar ilmu sakti tanya sin kau dengan melengat? Kan boleh juga dilakukan di atas panggung batu ini kah Fawan Ji. Wah, tidak bisa, belajar silat harus dirahasiakan, kesatu harus menghindarkan di intip orang, kedua bisa juga akan terganggu oleh sesuatu. Bila ku wariskan beberapa macam ilmu silat yang mahasakti yang aku sendiri tidak berhasil melatihnya, tanggung ahli waris keledai tua itu pasti bukan tandinganmu, habis berkata dia bersenyum misterius pada si nona. Sudah tentu Han Ji tak percaya, katanya, kalau kau sendiri tak bisa, kira bagaimana akan kau wajar kau padaku? Apalagi ilmu silatmu sudah punah, kau pun terluka sekarang sebetulnya kau ingin belajar atau tidak teriaksin kau dengan melotot? Tidak jawab Wan Ji terseputar badan dan melangkah pergi. Hei, jangan pergi dulu serusin kau, ia memohon dengan sangat. Kau menyaksikan sendiri aku telah mengikat janji dengan keledai tua itu, kami sudah bertepuk tangan tiga kali, masa kau hendak pergi begitu saja? Tidak tega Wan Ji menolak permohonan orang yang bersungguh-sungguh itu, ia kembali ke sisi Sinkasraya berkata, kalau ingin ku turut kemauanmu, maka kau harus menurut kehendakku, kita berlatih di panggung batu ini. Sinkau tampak serba susah, ia termenung sebentar, lalu menjawab, anak manis, kau tahu rahasia ilmu silat sakti tak boleh didengar pihak ketiga, lagi pantang diganggu kejadian yang tak terduga, hilangnya kedua kakiku ini merupakan contoh yang nyata, jangan kau khawatir aku akan berbuat jahat padamu, tujuanku hanya mencuwariskan ilmu silatku kepadamu agar dapat mengalahkan ahli waris si keledai tua itu. Sesudah berhenti sebentar, ia membujuk lebih jauh, nah turutluh perkataanku, bawalah aku ke sebuah gua rahasia, di sana akan kuwariskan ilmu silat yang mahasakti kepadamu, selain waktu berlatih, kau boleh bebas pergi ke manapun, setuju AI, sebenarnya aku tak berminat belajar silat, akan tetapi aku pun tak tega menolak permintaanmu, tampaknya aku terpaksa mesti menuruti kehendak hatimu ini, jawab Wan Ji. Ia lantas berjongkok di depan sin kau dan siap menggendongnya, girang sekali monyet sakti itu, cepat ia merangkul leher gadis itu dan mendekam di atas punggungnya. Begitulah, dengan dipanggul oleh Wan Ji berangkatlah mereka menuruni panggung batu untuk mencari tempat yang cocok buat belajar silat. Akan tetapi meskipun sudah mencari beberapa buah-buah, ternyata tempat-tempat itu tidak cocok dengan kehendak hati sin kau. Akhirnya sampailah mereka di sebuah gua di sisi sepotong batu pada suraksasa, dengan agak mendongkol Wan Ji mengomel, kali ini tak boleh ditolak lagi, jelek atau bagus kita akan menetap di gua ini, kalau kau tak senang, lebih baik mencari orang lain saja, aku ogah nih yang gendong kau terus menerus titik. Sampai akhir ucapannya itu, Wan Ji tak dapat menahan rasa gelinya lagi, ia tertawa sendiri dan sin kau diturunkan di mulut gua. Dengan sorot matanya yang tajam seperti mati monyet, sin kau memperhatikan sekejap sekeliling gua tersebut, lalu dengan dahi berkerut-gerut tunya, wah, gua ini lebih jelek daripada kedua gua yang kita periksa tadi, coba, angin keras ini, bisa jadi gua ini bukan gua yang buntu titik. Ah, peduli amat, pokoknya aku tak mau cari gua lain lagi, jika kau takut angin, akan ku bawa kau ke dalam sana dan pasti tak ada anginnya lalu Wan Ji berjongkok lagi siap menggendong orang tua itu. Ah, itak tersangka aku si manyet sakti tiat leng yang pernah malang melintang tiada tandingan di dunia ini, sebelum aja aku masih harus dibuat jengkel oleh anak perempuan macam ini demi kiausin kau mengerut tuh. Serentak Wan Ji berbangkit lagi dan berseru dengan marah, kalau kau tak senang dengan aku, biarlah aku pergi dari sini dan batal semuanya. Hektometer, jangan kau kira aku ingin belajar ilmu silatmu supaya kau tidak mendongkol melulu, lebih baik kita berpisah menempuh jalannya masing-masing, habis berkata ia berlagak hendak melangkah pergi. Cepat sin kau berseru, eh, anak perempuan, mau kemana kau? Jangan marah dulu, hayo kemari, aku turut semua kemauanmu kalau mau nurut, maka selanjutnya tidak boleh lagi memanggil anak perempuan segala, nama ku Tian Wan Ji, bila perlu panggil saja namaku, demikian kata si nona, baik. Aku turut perintah sin kau manggut-manggut. Anggaplah selama hidupku baru pertama kali ini jori kepada orang lain. Keliru, bukan untuk pertama kalinya, paling sedikit di dunia ini sudah ada dua orang yang kau takuti, kecuali diriku, ada pula Tian Intian, si pedang geledek dari Kang Lam Jit Hiap yang pernah mengalahkan dirimu, kontansien kau mendelik dengan mendongkol, tidak selama hidup tak pernah ku takut pada orang kedua, dengan kepandaianku sekarang, aku mampu mengalahkan Tian Intian, apalagi kalau aku diberi waktu untuk meyakinkan pula beberapa macam ilmu saktiku, huh, jangankan melawan, mungkin satu jurus saja Tian Intian tak tahan ckk.cckk, jangan ngibul ejek Wan Ji masa engkau benar-benar sehebat itu. Padahal sekarang seorang kakek saja tak mampu kau kalahkan, ucapan ini kontan membungkamkan sin kau, tapi sekilas terbayang rasa bencinya terhadap Sin Lu Tiatan bertambah mendalam. Rupanya Wan Ji sendiri pun merasa ucapannya kelewat batas dan mungkin menyinggung perasaan orang ia jadi tak tega. Sambil berjongkok di hadapannya dia coba menghibur, sudahlah, urusan yang sudah lewat biarkan lewat, mari kita hadapi saja masalah yang akan datang, sekarang mari kugendong kau mencari tempat yang tak ada anginnya Sin Kau Tiat Leng tidak bicara lagi, ia menggelendot di punggung Wan Ji dan membiarkan gadis itu menggendongnya ke dalam gua-gua itu aneh sekali bentuknya, meskipun mulutnya tidak begitu besar, namun lorong di balik gua itu panjangnya bukan kepalang, sudah puluhan tombak Wan Ji menembusi gua itu, bukan saja belum mencapai ujungnya, bahkan semakin ke dalam semakin banyak jalan bercabang yang ditemui. Dari tiap mulut gua yang ditemuinya terasalah hembusan angin yang meneru kencang diam-diam mereka merasa gelagat tidak enak, tapi keduanya tetap membungkam. Tampaknya Sin Kau sudah cukup kenal tabiat Wan Ji, meskipun cantik wajahnya dan baik hatinya, namun berwatak lebih keras daripada batu karang. Ia pun sadar apabila banyak cincong, bisa jadi si nona akan marah dan mungkin tidak akan ditinggalkan dengan begitu saja di gua ini. Padahal kakinya buntung, tongkat penyanggah badannya sudah patah, sejengkal pun ia tak mampu melangkah, bila ditinggalkan dengan begitu saja kan bisa beraber. Oleh sebab itulah, meskipun ia merasa gelagat kurang baik, terpaksa ia membungkam dan membiarkan Wan Ji menggendongnya ke depan. Wan Ji sendiri pun dapat merasakan pula bahwa gua itu tidak cocok digunakan untuk berlatih silat, tapi berhubung telanjur mengatakan akan tetap berada di gua ini, tentu saja ia malu untuk menjilat kembali kata-katanya. Jin Kang Wan Ji cukup hebat, apalagi tubuhnya ramping dan kecil serta mendapatkan didikan ia gong hoan ing, mengerjar udara bayangan setan, dari buyung hem, dengan sendirinya gesit dan lincahnya gerak-gerik Wan Ji. Maka ia terus menerobos masuk ke dalam gua, kendatipun suasana remang-remang dan permukaan tanah tinggi rendah tak menentu, namun ia mampu bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Setanakan nasi kemudian, mereka sudah beberapa lih memasuki gua, sekalipun suasana gelap bulita dan jalannya berliku-liku tidak rata, namun gadis itu tahu bahwa perjalanan yang ditempuh sudah hamat jauh, sementara ujung gua belum nampak juga. Timbul pikiran kedua orang untuk mengundurkan diri dari tempat itu, sekalipun niat tersebut tidak sampai diutarakan, akan tetapi langkah Wan Ji sudah mulai lambat daripada tadi. Suatu ketika, tiba-tiba gadis itu menjerit kaget. Wan Ji, ada apa cepat sin kau menegur, sejak tenaga dalamnya punah, ketajaman metu dan telinga jadi mundur juga. Coba lihat, di sini ada mayat manusia, ketika mereka menghampiri barulah sin kau dapat melihat sesosok mayat yang bermandikan darah berdiri bersandar dinding. Gua mula-mula mereka mengira mayat tersebut berdiri bersandar dinding, akan tetapi setelah dia mati dengan saksama tampaklah pada ulu hati mayat tersebut, tertancap sebatang senjata rahasia yang berbentuk seperti piau tapi tidak mirip piau, seperti cundrik tapi juga bukan cundrik, yang pasti sekitar senjata itu mengkilap ke biru-biruan. Bagi jago silat yang berpengalaman, sekilas pandang saja segera akan tahu bahwa senjata tersebut pasti beracun, panjang senjata itu kira-kira belasan senti dan menancap dari hagian dada hingga tembus ke punggung, jadi mayat itu bukan mati bersandar di dinding, justru mayatnya tak sampai roboh lantaran badannya terpantek di dinding wanji tertegun, akhirnya ia berkata, rupanya orang ini mati karena terserang oleh senjata rahasia beracun, karena terpantek di dinding maka tubuhnya tak roboh. Darah yang menodai badannya tampak masih baru, mungkin mati belum lama. Apakah engkau kenal senjata rahasia yang digunakan si pembunuh ini sin kau mengamati sekejap benda itu, kemudian menggeleng, sudah puluhan tahun aku berkelana di dunia persilentan, tapi belum pernah ku jumpai senjata rahasia macam ini, yang jelas tenaga serangan orang ini kuat sekali dan lagi senjata rahasia ini beracun kejilociam, puah kenal tidak dengan korban ini tanya wanji pula. Sin kau coba mengamati mayat itu, ia lihat orang itu mengenakan baju sutra halus berwarna hijau, memakai ikat kepala dengan sebiji mutiara di teagahnya, pakaian orang ini mewah, tubuhnya kekar berotot, alisnya tebal dan mukanya berwok, sekilas pandang dapat diketahui bahwa dia adalah seorang jago silat. Walaupun sudah mati, mukanya masih kelihatan seram dan gagah perkasa. Karena tidak kenal orang itu, sin kau menggeleng, aku jarang sekali bergerak di daerah Tionggoan, apalagi puluhan tahun terakhir ini tak pernah kewinjak dunia persilatan, entahlah siapa orang ini melihat kematian laki-laki yang mengerikan dengan darah berlumuran di dadanya, wanji merasa gua ini penuh bawa pembunuhan dan menyeramkan. Namun lahirnya ia tetap berkata dengan angkuh, loh siampual, aku yakin dalam gua ini ada hal yang aneh, siapa tahu kalau pembunuhnya masih bersembunyi di sini, bagaimana kalau kita melanjutkan perjalanan ke dalam sana terserah pada nona, toh bagaimanapun juga bukan kehendakku masuk ke sini, sahut sin kau sambil tertawa. Wanji mendongkol, ia tidak menggubris kakek itu lagi, dengan gemas langkahnya dipercepat. Tak jauh dua sosok mayat kembali mereka temui, dandanan maupun potongan badan kedua mayat ini tidak berbeda dengan korban pertama, cuma punggung mereka tertancap senjata rahasia beracun dan roboh tertelungkup, karena itulah mukanya tidak kelihatan. Darah meleleh dari mulut dan berlepotan di tanah, lekat kepala seorang terlepas jauh di sana dan kelihatan rambutnya yang kusut masai. Wanji bergidik menyaksikan adegan seram itu, tapi ia tak mau menyerah, apalagi hatinya lagi mendongkol, dengan cepat ia menerobos pula lebih jauh ke dalam gua. Sin kau tetap membungkam, diam-diam ia pun bergidik, ia pikir sekarang ilmu silatnya telah punah, sedangkan gadis itu kurang berpengalaman, bila ada sergapan gelap niscaya mereka tak mampu melawan dan akan mengalami nisip seperti mayat-mayat tadi. Tidak jauh sampailah mereka di depan sebuah dinding batu, embusan angin di situ agak lemah, dengan sangat berhati-hati Wanji menghampiri dinding batu itu. Ada sebuah pintu batu di samping dinding itu, agaknya sebuah ruangan, Wanji terus melangkah masuk. Awas tanda seru teriak sin kau. Wanji terperanjat dan berhenti, dari kegelapan mendadak meluncur keluar sebuah tangan hitam terus mencengkeram ke muka si nona. Saking terkejut Wanji menjerit kaget dan lompat mundur berbareng. Ia angkat tangannya hendak balas menyerang. Sin kau telah punah ilmu silatnya, tapi dia berpengalaman luas, segera ia berseru, Wanji, jangan gugup. Hanya sesosok mayat belaka gadis itu mengamati lawannya dengan seksama, memang benar ucapan si monyet tua itu, hanya sesosok mayat yang berdiri di depannya, sebilah pedang siang bun kiam yang memancarkan cahaya hijau tergeletak di tanah. Sekarang ia baru tahu, rupanya korban ini bersembunyi di belakang pintu dan menyergap musuh dengan pedang, tapi sergapan itu berhasil dihindarkan, sebaliknya ia terbunuh oleh sebuah pukulan berat yang mematikan. Sebuah lubang berdarah tertera di dada laki-laki yang mati ini, tampaknya lubang besar inilah penyebab kematiannya, dari bukti ini sin kau berdua yakin ilmu silat si pembunuh pasti sangat tinggi. Dalam ruangan dekat dinding sana menggeletak pula sesosok mayat, bersenjata poan keantit, luka besar tertera di dada, kematian yang dialami orang ini tak berbeda dengan korban di belakang pintu, cuma wajah mayat ini masih menunjuk rasa ngeri dan takut, ini membuktikan bahwa seng korban sangat jeli terhadap pembunuhnya. Senjata poan keampit yang dipegang tak semput dipakai, sebelum melakukan perlawanannya ia sudah dihantam mati. Kedua koiban ini mati dipukul dengan ilmu pukulan keras apa tanya Wan Ji. Tampaknya mereka dibunuh oleh sebangsa Kim Kong Chi atau Yit Chi Sian, tenaga jari sakti, Kim Kong Chi atau Yit Chi Sian si pembunuh ini jelas telah mencapai puncak kesempurnaan, jawab sin kau dengan prihatin. Ah, Cian Pua, lihatlah kembali si nona berseru. Coba lihat, di sini ada dua peti batu permata. Dalam ruangan batu itu terdapat dua buah peti besi berukuran setengah meter persegi, tutup peti terbuka hingga tampak isinya yang berupa mutu manikam yang tak terhingga jumlahnya. Sin kau memang tokoh yang aneh, dia tidak tertarik sedikitpun oleh dua peti intan permata itu. Wan Ji sendiri adalah putri salah seorang empat keluarga besar, intan permata semacam itu sudah sering dilihatnya di rumahnya, maka ia pun tidak tertarik. Wan Ji menurunkan kakek itu ke lantai, kemudian menghampiri peti batu permata itu dan memeriksanya satu demi satu, dilihatnya batu permata di dalam peti tersebut bukan barang sembarangan, mutiara dan intan yang ada di situ rata-rata amat besar dan berkilat, malahan jauh lebih besar daripada benda yang tersimpan di rumahnya. Terutama kedua peti YMG berukir indah itu terang serupa dengan peti besi yang terdapat di rumahnya. Wan Ji makin heran, ia tertegun dan berpikir, aneh, jangan-jangan benda mestika ini dicurinya dari rumahku, sementara ia melamun tiba-tiba sin kau berseru, Wan Ji, daripada kita lari ke sana kemari, alangkah baiknya kita berdiam seja di ruangan ini, biarlah ku ariskan ilmu silatku di sini, seruan tersebut menyadarkan Wan Ji dari lamunannya dengan dahi berkerut, ia berkata, apa? Kita harus tinggal bersama dua sosok mayat ini? Aku tidak mau memangnya kenapa? Kalau kau jijik bercampur dengan mereka, seret saja mayat itu keluarkan beres kalau ingin membuang mayat itu, kau saja yang lakukan, kata si Nona. Sin kau menyengir menghadapi kebandelan anak darah itu, ucapnya, Wan Ji kalau aku bisa berjalan sendiri, aku tak akan suruh kau menggendong diriku kalau begitu, tidak perlu banyak omong lagi, pokoknya aku tak mau menyentuh mereka, lebih baik kita pergi dan mencari tempat lain saja setelah mengembalikan batu permata itu ke dalam peti, ia menggendong sin kau dan berlalu dari ruang batu itu. Belum jauh mereka lanjutkan perjalanan, sampailah kedua orang itu di mulut gua. Ternyata gua ini menembus perut bukit dan mempunyai pintu masuk yang berbeda, malahan jaraknya dari ruang batu ke mulut gua ini dekat sekali. Menghirup udara sedar di tempat terbuka serta memandang cahaya seng suria yang gemilang, Wan Ji berdua merasa dada jadi lega, rupanya Fajar telah menyingsing, sudah 2-3 jam Wan Ji berdua menyusuri gua itu. Keadaan Sien kau sudah payah, setelah bertempur selama 3 hari 3 malam melawan Teng Kian Li, kemudian masih harus melakukan perjalanan setengah malaman di gendong Wan Ji, kesehatannya telah jauh lebih menurun, sekalipun ia sudah makan bubuk si Miasan, ia merasa lapar dan dahaga, sekeluar dari gua, ketika melihat sebuah selokan yang mengalirkan air jernih, ia segera berseru, Oh, air, air. Aku sangat haus, aku ingin minum Wan Ji sendiri juga merasa lapar dan dahaga, tanpa disuruh lagi ia menghampiri selokan itu dan menurunkan Sien kau untuk minum bersama-sama. Jangan minum air itu tiba-tiba seorang berseru dengan nyaring, lebih baik mati dahaga daripada minum air selokan itu. Masa kalian tidak tahu akan kata-kata tersebut bila sudah berani memasuki lembah pemutusnya wa betapa kaget Sien Kaa serta Wan Ji demi mendengar teguran itu, mereka menengas dan terlihat seorang pemuda tampan berdiri di lareng bukit di seberang sana. Pemuda itu baru berusia 20-an, badannya jangkung, tegap dengan wajah yang cakep, sekalipun dandanannya sederhana mirip dandanan petani, namun tidak mengurangi ketampanannya. Sembil bergendong tangan ia berdiri di lareng bukit itu, sikapnya yang santai dan tenang menambah gayanya yang mempesona. Eh, bocah jangankah sembarang omong, serasin kau dengan mati melotot. Kalau berani bergurau atau sengaja menakut-nakuti aku, HMM, jangan menyesal bila ku bikin kau mampus tak terkubur, Wanji Geli mendengar kecongkokan seng kau, ia merasa orang tua ini terlalu jumawa, ilmu silat sendiri saja telah punah, terluka dan badan cacat, tapi bicaranya masih garang dan tak mau kalah. Padahal dilihatnya pemuda itu tampan dan berilmu silat, sinar matanya tajam dan badannya tegap, bila benar terjadi pertarungan, hanya satu gebrak saja monyet tua ini pasti akan terkapar. Karena merasa Geli, air yang terkumur di mulutnya tersembur keluar, ia tertawa cekik ikan terkesima pemuda itu menyaksikan kecantikan Wanji, melihat si nona tertawa Geli, ia berkata pula dengan heran, jadi kalian tidak percaya dengan peringatanku? Coba lihatlah ke sebelah sana, seraya berkata dia menudin ke hulu sungai kecil itu. Mengikuti arah yang ditunjuk, tampaklah di samping selokan terpanjang sebuah papan kayu putih, di atas papan tertulis beberapa huruf, air selokan ini beracun keras, tujuh langkah pencabut nyawa, jangan sekali-kali diminum air mukawan G. Kontan berubah pucat, jeritnya khawatir, wah, selaka, aku sudah banyak minum air ini, bagaimana sekarang Wanji, jangan gugup hibur Sinkau dengan tenang. Siapa tahu kalau dia cuma membohongi kita, aku tak berbohong, peringatanku tadi hanya timbul dari maksud baik, jika kalian tidak mau percaya, ya apa boleh buat coba lihat, betul bukan perkataanku kata Sinka sambil berpaling ke arah Wanji dan tertawa, sekali tebak saja ku tahu orang itu sengaja menakut-nakuti kita, kalau air sungai ini benar-benar beracun jahat, kenapa perut kita tidak merasakan apa-apa betul juga, pikir Wanji, kalau air sungai kecil ini beracun, kenapa perutku tidak merasakan gejala apa-apa diam-diam ia mengagumi Sinkau yang sudah berpengalaman dan tidak mudah tertipu itu. Aku tidak bohong kembali pemuda itu menegaskan ucapannya, racun yang terkandung di dalam air ini benar-benar sangat istimewa, bukan saja tidak berbau, tidak berwarna, bahkan tidak terasa apa-apa, baik manusia maupun hewan yang minum air ini, asalkan tidak bergerak, maka tiada perasaan apapun yang dalamnya, tapi kalau berdiri dan berjalan, maka tidak sampai tujuh langkah, ususmu akan rantas dan mati tanda serusin kau tertawa terbahak-bahak, hahaha, kalau dulu coh cukian, pujangga di jamas semkok, bisa membuat syair dalam tujuh langkah, sekarang aku bisa putus usus dalam tujuh langkah, wah, itulah kejadian yang pantas dicatat dalam sejarah. Sayang aku tidak punya kaki sehingga tidak mampu berjalan sendiri, diandai kata kakehku utuh, miscaya akan kulangkah tujuh tindak untuk membuktikan apukah benar ususku akan rantas atau tidak, engkau tidak berkaki tapi kakehku kan utuh sambung wanji, jangankan tujuh langkah, tujuh puluh atau tujuh ratus langkah pun akan kulalui. Hektomekar, air sudah kenyang kita minum, peduli amat dengan urusan tetek bengek ini, segera ia menggendong pula si monyet sakti dan akan meninggalkan sungai kecil ini, tapi mendadak dengan gerakan enteng bagaikan burung walet melayang di udara, pemuda tampan itu melompat dari turun lereng seberang sana dan hinggap di depan wanji. Katanya dengan sungguh-sungguh, nona, ku anjurkan agar jangan keras kepala, ketahuilah aku tidak bermaksud bohong, setiap perkataanku adalah kata-kata sejujurnya, selokan ini bernama sui gin honcuan, sumber air dingin berwarna perak, dan sudah tersohor kelihayannya. Jangan kau anggap perutmu masih segar setelah minum air itu, sekarang kau memang belum merasakan apa-apa, tapi lama-kelamaan ususmu akan rantas dan akhirnya putus. Ketahuilah air ini sungai mengandung air rasa, bobot air rasa sangat berat dan sanggup merantas usus dan merusak isi perut, bila orang tetap diam, maka air perak itu bergerak agak lambat, tapi kalau orangnya bergerak, maka air rasa juga cepat bergerak ke dalam usus, dengan sendirinya luka yang timbul juga makin cepat. Untung aku membawa obat penawarnya, nah, ku hadiahkan kalian seorang sebungkus titik sebelum wanjah buka suara, dengan cepat sin kau menggoyangkan tangannya. Sudahlah, tak usah banyak omong, cepat pergi dari sini serunya tidak sabar, jangankan air itu tak beracun, sekalipun kami sudah keracunan juga tak perlu kau turut. Kawatir tanda seru berbicara sampai di sini, ia mendesak wanji agar cepat-cepat pergi. Wanji merasa pemuda itu bukan orang jahat, tetapi ia tak berani menerima obat pemberian orang yang tak dikenal ini, maka ketika pemuda itu mengangsurkan dua bungkus obat tadi, ia tidak menerimanya, tapi berkata, terima kasih atas maksud baikmu, biarlah kami terima di hati saja. Habis berkata segera ia melompat ke sana dan akan pergi. Tapi baru saja bergerak, tiba-tiba wanji merasakan perutnya melilit dan sakit luar biasa, ia anjlok ke bawah mendadak, untung ginkangnya cukup lihai sehingga tidak sampai jatuh terjengkang. Air muka wanji berubah pucat perutnya semakin sakit seperti disayat dengan pisau, akhirnya dengan dahi berkerut jeritnya, oh, locian pual, kita benar-benar keracunan tanda seru karena wanji anjlok dari atas, sin kau yang sudah kehilangan tenaga dalamnya tak mampu bertahan lagi, isi perutnya juga mengalami goncangan keras. Tanpa ampun lagi, pandangannya jadi gelap, perut kesakitan seperti disayat-sayat, akhirnya ia pun tak sadarkan diri cepat pemuda tampan tadi memburu maju, katanya, Nona, sekarang tentunya kau percaya perkataanku bukan? Hayo cepat makan obat penawar ini perutnya yang sakit rasa tak bisa ditahan lagi, dalam keadaan begitu hanji tidak peduli lagi apakah obat penawar pemuda itu benar-benar obat penawar atau bukan, bungkusan itu segera diterima, dibuka lalu isinya ditelan. Dalam waktu singkat tubuhnya lantas terasa nyaman, rasa sakit yang melilit tadi berhenti dan jadi segar kembali. Sekarang gadis itu baru percaya bahwa pemuda ini memang bermaksud baik kepada mereka, dengan sorot mata penuh rasa terima kasih ditatapnya sekejap pemuda itu. Karena pandangan si Nona hati pemuda itu berdebar keras, dari sakunya kembali ia keluarkan sebungkus obat penawar lagi dan diserahkan kepada wanji katanya, Nona, kakek yang kau gendong ini pingsan, minumkan obat penawar ini kepadanya, miscaya dah akan segera sadar kembali wanji tidak ragu lagi sekarang, ia percaya penuh perkataan pemuda itu, obat penawar diterimanya, ia baringkan Sien Kau ke tanah, kemudian melolohkan bubuk obat itu ke dalam mulutnya. Sesaat kemudian, Sien Kau sadar kembali dan pingsannya, dengan mata melotot ia berteriak keras, aduh, perutku sakit melihat Sien Kau juga sudah tertolong, wanji berkata kepada pemuda itu, terima kasih atas bantuanmu apakah boleh ku tahu siapa nama Kongcu. Bila perkataanku tadi menyinggung perasaanmu harap sedih dimaafkan, nona terlalu recuda hati, aku bernama Sugong Siang Chin, jadi engkau lah Toan Hong Kongcu seruanji dengan terkejut, jadi engkau lah yang disebut Toan Hong Si Kongcu yang suka gentayangan, salah satu di antara bulim Su Kongcu, tepat sekali tebakan nona sahut pemuda itu sambil tertawa, malu aku disanjung oleh kawan persilatan sebagai salah satu dari Su Kongcu, padahal aku tidak lebih hanya seorang pemuda yang suka gentayangan kian kemari seorang diri tanpa tujuan tertentu tertegun wanji menatap pemuda di hadapannya, ia merasa pemuda ini sungguh ganteng dan menawan hati, sekalipun pakaian yang dikenakan amat sederhana. Namun memiliki daya pesona yang kuat, makin dipandang wanji merasakan jantungnya makin berdebar keras, pujahnya di dalam hati, oh, alangkah tampannya pemuda ini, tampaknya di dunia saat ini belum ada pemuda setampan dia teringat pada engkau Tian yang dicintainya, seketika merah padam wajahnya, cepat ia tundukkan kepala dan tak berani lagi memandang pemuda itu. Aku tak boleh punya pikiran pada pemuda lain demikian ia mengerutu pada diri sendiri. Kalau wanji berdebar oleh ketampanan Toan Hong Kongcu, sebaliknya Toan Hong Kongcu juga tidak kurang terpesonanya oleh kecantikan wanji. Sudah banyak gadis cantik yang dijumpai Toan Hong Kongcu, namun tak seorang punyara dapat melawan kecantikan wanji. Ia merasa kecantikan gadis ini bak bidadari yang turun dari kahyangan, matanya yang jeli, hidungnya yang mancung, bibirnya yang mungil, tubuhnya yang semampai dan kulit badannya yang putih halus, benar-benar suatu perpaduan yang indah mempesona. Untuk sesaat lamanya Toan Hong Kongcu berdiri termangu-mangu, kecantikan gadis itu serta kerlingan matanya membuat ia terkesima, hampir lupa pada keadaan di sekitarnya. Semua gerak-gerak kedua muda mudi itu tak lepas dari pengawasan Sien Kau, karena wataknya yang aneh. Ia tidak suka dengan pet gulipat orang muda semacam ini. Segera ia berdeham lalu berseru, Wanji, kalau sudah mengucapkan terima kasih, marilah kita berangkat merah muka Wanji. Tapi sebelum ia buka suara, Toan Hong Kongcu telah berseru pula, sudah ku ketahui nama harum nona, tapi belum tahu tempat tinggal nona serta apa hubunganmu dengan orang tua itu, bolahkah aku mengetahuinya belum Wanji menjawab, dengan melotot Sien Kau segera berseru. Anak muda yang tak tahu diri, jangan kau kira dengan sedikit budimu itu akan memperoleh balasan yang lebih besar. Hektometer, bila berani banyak bicara lagi, jangan salahkan aku tidak sungkan-sungkan lagi hei, kenapa kau begini bengi somel Wanji? Toan Hong Kongcu telah menyelamat Kai Jiwa kita, Kongcu ini pun sangat sopan kepada kita, masa kau membalas air susu dengan air tuba lalu ia pun berkata kepada Toan Hong Kongcu, aku sama sekali tiada hubungan apa-apa dengan orang tua ini, kami hanya berjumpa secara kebetulan saja. Aku si Tian bernama Wanji, rumahku di CLM dan terkenal sebagai perkampungan Pakcu San Cheng, bila Kongcu ada waktu, silakan hampir dan bermain beberapa hari di rumahku. Toan Hong Kongcu terkejut setelah mengetahui asal usul anak darah ini. Oh, jadi nona masih sana keluar gati Seng Jiu Bu Yung Cheng Cu demikian ia bertanya. Ya, beliau adalah ayahku, jawab Wanji sambil tertawa. Toan Hong Kongcu jadi melengah, tapi kenapa nona si Tian? Sin kau tidak sabar lagi ia jadi berang din menukas, anak muda, sudah selesai belum obrolan kalian, kalau ngoceh melulu jangan salahkan aku tidak sungkan-sungkan lagi. Wanji jadi tak senang hati, ia akan mendam perat, tapi Toan Hong Kongcu keburu berkata sambil tertawa, air muka lociampu ini lesu dan kuyu sinar matanya buyar dan buram, bukan saja terluka dalam yang parah, bahkan kematian sudah berada di depan matlah, tak tersangka masih juga pemberang begini. Perkataan yang sederhana ini cukup menggusarkan hati Sin kau, hampir saja dadanya meledak saking mendungkolnya. Segera ia membentak? Bagus, anggaplah matamu memang tajam, tenaga dalamku memang sudah buyar dan nyawatku akan melayang, tapi dengan kondisi seperti ini aku masih sanggup membereskan jiwa anjingmu. Nah, sambutlah seranganku ini, jurus Hoan Chiwlem Hei, dayung sampan di laut selatan. Tindakan aneh kakek itu bukan saja mencengangkan Toan Hong Kongcu, Wanji juga melengap. Pikirnya, tenaga dalamnya telah punah, bagaimana caranya dia akan bertempur titik. Ia berpaling ke arah Sin kau, dilihatnya kakek itu masih duduk di tanah tanpa bergerak sedikitpun. Eh, kau tahu bila jurus seranganku ini kumainkan, maka dengan cepat akan ku hantam dulu Hiat Chiwem out di kanan telingamu, teriaksin kau masih tetap berduduk di tanah. Di tengah serangan ini banyak pula gerak perubahannya, bila kau tidak menghindar maka jalan darah kematian di telingamu akan terhajar telak dan jiwamu pasti melayang. Sebaliknya bila kau menghindar, kedua kepalanku tidak ku tarik, cuma sikut segera bergerak menyongsong jalan mundurmu, kalau kau berkelit ke kiri maka jalan darah Sin Gi Hiatmu akan tersikut, sebaliknya kalau menghindar ke kanan maka jalan darah Seng Bun Hiat akan menumbuk sikut kiriku, itu berarti berkelit ke kiri atau ke kanan hanya jatah kematian bagimu. Sebaliknya kalau kau merasa sanggup untuk membendung tenaga pukulan Ceng Goan Cing Kahi yang sudah kulatih 60 tahun umpama kau menangkis dengan jurus Poing Kian Jit, menyingkap kabut melihat Seng Surya, maka waktu itulah kedua kepalanku tarik kembali dan Nah, bayangkan saja, kau punya nyawa seret berapa lembar? Mampus tidak kau oleh jurus serangan dayung sampan di laut selatanku ini setelah mendengar rocehan si kakek barulah Wan Ji dan Toan Hong Kong Chu mengerti maksudnya, ternyata kakek itu hanya menyerang Toan Hong Kong Chu dengan suatu jurus sampuh yang dilontarkan dengan urayan saja. Kendatipun tenaga dalam yang dimiliki Seng Kau ini sudah punah, lagi rangannya hanya diutarakan dengan kata-kata akan tetapi baik Wan Ji maupun Toan Hong Kong Chu amat terperanjat. Jurus serangan Huan Chiu Lam Hei yang dipergunakan kakek itu memang benar-benar tangguh, jangankan ditangkis, dihindari pun sukar lebih-lebih Toan Hong Kong Chu, keringat dingin membasahi tubuhnya, biasanya ia yakin ilmu silatnya tinggi, namun bila benar-benar menghadapi jurus serangan si kakek tadi, memang betul hanya ada jalan kematian baginya. Dengan dahi berkeringat dan jantung berdebar segera ia berkata, Loh Chiam Pual, ilmu silatmu memang ampuh, aku merasa tak sanggup memecahkan jurus seranganmu itu, satu pikiran tiba-tiba terlintas dalam benak Wan Ji, cepat ia menimbrung, huh, apanya yang lihai, toh jurus serangan itu masih bisa dihindari, asal kita loncat ke depan lalu mengegos, bukankah ancaman itu akan terhindar? Kemudian dengan, hahaha, tak usah kemudian apa segala tukasinkah sambil tertawa tanyakan saja kepadanya, mampukah ia menghindari seranganku itu dengan meloncat ke depan dengan wajah bersungguh-sungguh Toan Hong Kong Chu menggeleng, perkataan Loh Chiam Pual memang benar, baik melompat ke muka ataupun menjatuhkan diri bergelinding hasilnya tetap nihil. Kuakui jurus serangan itu memang sangat ampuh, sungguh beruntung aku tak sampai mati di tanganmu, atas kemurahan hati Loh Chiam Pual ku ucapkan terima kasih, selamat tinggal setelah memberi hormat ia lantas melayang ke seberang selokan itu, hanya dua-tiga lompatan saja bayangannya lantas menghilang di balik batu pada sana. Dengan termangu-manguan jah memandangi lenyapnya bayangan tunggung Toan Hong Kong Chu akhirnya ia berkata kepada Sin Kau, Wah, Loh Chiam Pual, Kau memang hebat hanya dengan mulut saja Toan Hong Kong Chu yang termahur dapat kau bikin kabur titik. Wan Ji, sekarang percaya bukan dengan kehebatanku kata Sin Kau dengan bangga, asal kau dapat berlatih lima bagian saja ilmu silatku, maka dunia perselatan akan kau jelajahi tanpa tandingan huh, apanya yang hebat E.J. Wan Ji mendadak, sekalipun berhasil melatih sampai sepuluh bagian, buktinya seorang kakek penunggang keledai saja tak dapat kau kalahkan, betapa mendongkolnya Sin Kau demi mendengar olok-olok itu, dia berkau-kau gusar, Hei, anak perempuan, tak perlu kau bikin panas hatiku, sampai detik ini kekuatan kami masih seri, menang kalah belum ada kepastian, lagi pula, lagi pula aku telah berjanji dengan setan tua itu untuk bertanding lagi aku punya keyakinan akan mengalahkan dia tanda seluah, Sudahlah, kalau aku ogah berlatih ilmu silatmu, apa yang bisa kau lakukan E.J. Wan Ji pula, sekalipun sudah ku pelajari ilmu silatmu, tapi aku tak sudi bertanding dengan mengkoh Tian, lalu bagaimana caramu mengalahkan dia tertegun Sin Kau mendengar perkataan itu, akhirnya dengan air muka kecewa ia berkata, tentunya, tentunya kau takkan ingkar janji bukan? Kau sudah menyanggupi permintaanku, masa sekarang kau hendak membatalkan janji ini secara sepihak geliwan Ji menyaksikan kepanikan orang, ia tertawa cekikikan, katanya, Hihihi, kapan pernah ku sanggupi permintaanmu? Dan kapan pula aku setuju belajar silat darimu? Sejak awal sampai akhir kan kau yang mengoceh sendiri? Jadi, Jadi kau tak mau belajar ilmu silatku lagi serusin kau dengan air muka berubah hebat, memangnya aku senang belajar silatmu Ejek Wan Ji lebih lanjut. Huh, umpama kakek celaka penunggang keledai itu berhasil kau kalahkan atau kepandayan kalian bergabung menjadi satu, apa itu berarti tidak ada tandingannya di kolong langit ini? Huh, ku kira bila ada jago nomor satu di dunia ini maka dia tak lain adalah pelek Kiam Tian Intian, sebab bagaimanapun Tian Tai Hiap tak pernah kalah, yang pasti kau pernah keok di tangannya mati aku jeritsin kau saking kekinya, dada jadi sesak, darah segar tersembur dari mulutnya, ia roboh terjengkang, Sementara itu di gua yang lain Tian Pek telah mendapat ajaran ilmu pukulan Louis Imhut Chiang dari si keledai sakti, bahkan ia pun mengetahui kisah pembunuhan yang menimpa ayahnya di masa lampau. Ayah Tian Pek, Pek Alek Kiam, pedang keledai, Tian Intian adalah seorang pendekar besar yang amat lihai, bukan saja ilmu silatnya sangat tinggi, ia pun berbudiluhur dan berjiwa besar, dengan pedang hijau bucing Pek Kiam dia malang melintang tanpa tandingan di kolong langit, oleh karena wataknya yang jujur dan lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, maka banyak orang yang suka dan kagum kepadanya, tapi juga ada yang membenci dan dendam kepadanya. Yang tak terduga lalah Tian Intian bukan mati di tangan musuh, tapi justeru menemui ajalnya di tangan ke-enam saudara angkatnya sendiri. Waktu itu bersama ke-enam saudaranya mereka tersohor sebagai Kang Lam Jit Hiap, tujuh perdekar Kang Lam selain Ti Seng Jiu Bu Yung Ham, saudara angkatnya yang lain ialah Tian Kun Chiang, Pukulan Sapu Jagal, Inti Yong Liyong, Ching Heusin, Dewa Kecapung Hijau, Kim Kiu, Kungo Anci, Jari Sakti, Sugong Ching, Pak Ong Pian, Cambuk Raja Bengis, Hoan Hui serta Ginsan Chu, Kipas Parak Sakti, Liu Tiong Goan. Kalau Tian Intian mengutamakan kepentingan umum dan berjiwa ksataya, maka ke-enam saudaranya jauh bertolak ke belakang, mereka sering mengeluh dan menggerutu kalau diajak saudaranya menghadapi pertarungan sengit demi kepentingan umum, kemudian mereka merasa tiada keuntungan apa-apa yang diperoleh selama ini, maka timbul rasa tidak puas dalam hati masing-masing. Kalau hanya sampai di situ saja mungkin nurusan tak akan bertambah serius, justru karena watak Tian Intian yang aneh dan lebih mengutamakan kepentingan umum itulah, seringkali ia bertindak tanpa mempedulikan keberatan-keberatan saudara angkat lainnya, pedomannya asal tindakan itu tidak melanggar peraturan persilatan dan demi kepentingan umum, maka semuanya akan dilaksanakan tanpa pamrih. Oleh sebab beberapa hal itulah, rasa tidak puas dalam hati ke-enam orang saudara angkatnya Tian menjadi. Kendatipun begitu, mereka tak berani membangkang ataupun melakukan perlawanan secara terang-terangan, sebab nama Kang Lamjit Hiap semakin tenar dan harum, betapapun mereka tak berani ribut dengan pimpinannya sendiri. Suatu ketika tanpa sengaja Tiseng Jiu Bu Yung Ham menemukan sebuah peta harta karun di sebuah gua rahasia di puncak Ayelohan, menurut keterangan yang tertera di peta itu dapat diketahui bahwa pada dasar telega Tong Ting Oh terpendam satu partai harta pusaka yang telah berusia ribuan tahun, barang siapa berhasil mencadapatkan harta itu maka dia akan jadi kaya raya di dunia ini. Betapa girangnya Bu Yung Ham sukar dilukiskan, teringat betapa menderitanya selama berkecimpung di dunia persilatan selama ini, timbul niatnya untuk mendapatkan harta karun itu dan mengundurkan diri dari keramaian dunia, betapa bahagianya hidup mewah di kemudian hari. Maka berangkatlah Bu Yung Ham menuju ke tepi Tong Ting Oh untuk mencari harta karun itu. Apa mau dikata, di sana sudah banyak sekali jago silat yang bergerombol di seputar telaga itu. Sebagai seorang cerdik Bu Yung Ham tak berani bertindak gegabah, ia tidak langsung mencari harta karun sebaliknya ia melakukan penyelidikan yang saksama di sekitar sana. Akhirnya berhasil diketahui olehnya bahwa berita tentang adanya harta karun di dasar Tong Ting Oh telah bocor dan diketahui oleh umum, jago silat yang berdatangan ke situ banyak sekali jumlahnya. Kemudian dia dengar pula bahwa kecuali harta karun konon ada pula sejilid kitab pusaka Bu Hak Chin Keng, sepotong batu pua lampis wigiokti serta tiga biji obat mujarab toalokimuan. Menurut kabar ceritanya, kitab pusaka Bu Hak Chin Keng adalah peninggalan Jik Song Chu, seorang tokoh silat setengah dewa yang memiliki kepandayan tinggi, dalam kitab tercatat pelbagai ilmu yang sukar ditemukan di dunia ini, barang siapa berhasil mempelajari ilmu silat yang tercantum dalam kitab itu maka dia akan menjagoi dunia tanpa ada tandingannya. Sedangkan piswi diopi, batu kemala penolak air, bukan saja mampu menolak air, dengan membawa benda mestikat tersebut maka makhluk berbisa tak berani mendekat, bagi mereka yang bersemadi dan berlatih ilmu pun tidak takut akan menghadapi bahaya-bahaya kelumpuhan, malahan katanya menambah kekuatan dan mempercepat latihannya. Tentang pil toalokimuan lain lagi kehebatannya, konon bila orang biasa yang makan obat itu, maka rambut yang beruban akan menjadi hitam kembali, mereka yang giginya sudah pompong bisa tumbuh lagi giginya, akan awet muda dan tak kenal tua. Sebaliknya bila orang persilatan yang makan pil itu, maka tenaga dalam mereka akan seperti mendapat tambahan 60 tahun latihan, kalau tiga butir dimakan sekaligus akan panjang umur dan mendekati seperti dewa. Bayangkan, siapa yang tidak tergiru oleh ketiga macam benda mestika yang sangat bermanfaat bagi umat persilatan ini? Apalagi masih terdapat batu permata yang tak terhingga jumlahnya, siapa saja yang berhasil mendapatkan harta itu berarti akan menjadi manusia yang paling kaya di dunia dan jago silat tanpa tandingan di kolong langit. Tidak mengherankan apabila dunia persilatan lantas bergolak dan berkumpul di seputar telaga tong ting-oh. Cemas dan girang ti senjiyub bu yung haim setelah memperoleh berita itu, ia girang karena peta pusaka sudah didapatkannya, tapi merasa cemas karena berita tentang harta kekayaan itu telah bocor ke seluruh dunia persilatan. Ia sadar dengan kekuatannya sendiri tak mungkin bisa menghadapi jago persilatan sebanyak itu. Ada lagi satu hal yang terpenting, sekalipun ia mempunyai peta pusaka, namun tak pandai berenang, itu berarti tak mungkin baginya untuk masuk ke dasar telaga. Karena tak berdaya, terpaksa ti senjiyub bu yung haim berunding dengan ke enam saudara angkatnya. Ti senjiyub bu yung haim adalah orang licin tentu saja di hadapan ke enam saudaranya. Ia tak berani mengungkapkan keseraka hanya akan mengangkangi sendiri kekayaan tersebut, sebaliknya dia pakai alasan bahwa peta pusaka itu didapatkan tanpa sengaja, karena tak berani mengangkangi sendiri penemuannya itu, maka diajaknya ke enam saudara lainnya untuk menikmati bersama. Pek Lek Kiam Tian Intian yang berbudiluhur menentang usul ke enam saudaranya untuk mendapatkan harta tersebut demi kepentingan sendiri, ia usulkan agar harta karun itu digunakan menolong rakyat jelata di beberapa propini yang tertimpa bencana alam. Waktu itu rakyat di sekitar daerah itu sedang mengalami penderitaan yang hebat, mereka kekurangan bahan makanan, sedang pihak pemerintah tak mampu memberikan pertolongannya, setiap hari ada beribu-ribu orang mati kelaparan. Benta sedih itu sangat menyentuh perasaan Tian Intian, maka dia ingin menggunakan harta karun untuk membeli bahan makanan dan menolong rakyat yang menderita. Dingin hati Bu Yung Ham mendengar usul tersebut, ia sadar harapannya untuk memperoleh batu permata itu demi kepentingan prihadi tak mungkin terlaksana lagi, tapi ia tak menyerah begitu saja, ia mengusulkan agar ketiga macam benda mestika itu dibagi rata, tapi kelima saudara lainnya menganggap sama sekali tak ada manfaatnya untuk mengambil harta kekayaan itu dengan pertaruhan nyawa, padahal tiada keuntungan apa-apa bagi mereka, maka mereka sama menasehati Tian Intian agar membatalkan niatnya itu. Akan tetapi Tian Intian tetap bersikeras dengan pendiriannya, untuk mengatasi seragapan dari jago-jago silat lainnya, dia mengusulkan agar ketiga macam benda mestika itu dipersembahkan saja kepada dunia persilatan, sedangkan mutu manikam itu digunakan untuk menolong rakyat yang tertimpa bencana alam, menurut pendapatnya umat persilatan hanya mengincar ketiga macam benda mestika itu saja, maka bila ketiga benda itu diserahkan kepada mereka, bukan saja niat mereka menggali harta karuntakan diganggu, bisa jadi malahan akan memperoleh bantuan mereka sehingga tujuan mulia dari Kang Lam Jit Hia akan terwujud. Bu Yung Haim semakin dingin hatinya, ia lantas mencundukung usul kelima saudara lainnya untuk batalkan maksud mereka menggali harta karun. Tapi Tian Intian bertekad akan mewujudkan tugas mulia itu, ia tak peduli lagi pikiran ke enam saudara angkatnya dan meneruskan rencananya, ke enam saudaranya tak berani membantah keputusan Tian Intian itu, maka berangkatlah mereka menuju ke tepi telaga dan berunding dengan para jago yang berkumpul di situ. Alhasil usul Tian Intian memperoleh persetujuan dari kawanan jago silat, segera dibentuk suatu panitia yang terdiri dari tokoh-tokoh Butong Tegobi Pei, Siow Lin Pei dan perguruan besar lainnya untuk bersama-sama menyelam ke dasar telaga dan membantu Kang Lam Jit Hia mencari harta karun. Apabila harta karun ditemukan, maka mutu manikam yang berhasil didapatkan akan digunakan menolong rakyat yang kelaparan dan sementara ketiga macam benda mestika itu akan diperebutkan dalam suatu pertemuan besar para jago yang akan diadakan di puncak kunsan, dalam pertemuan itu akan diadakan pertarungan secara adil, barang siapa tangguh maka dialah yang akan berhak mendapatkan ketiga macam benda mestika itu, untuk ini Kang Lam Jit Hia juga harus ikut serta. Setelah hasil perundingan itu diumumkan, semua orang dapat menerima usul tadi, bahkan Bu Yung Ham yang sudah putus asa merasa ada harapan lagi untuk memenangkan ketiga macam benda mestika itu. Begitulah peta harta karun itu pun diserahkan kepada panitia dan dipelajari bersama, alhasil ditemukan bahwa harta pusaka itu berada di dasar telaga tong TNGO yang amat luas dan dalam itu. Berhubung di antara Kang Lam Jit Hiap hanya Gin Sanchu, kipas perak sakti, Liu Tiongho saja yang mahir menyelam, maka diutuslah jago ini untuk melakukan pencarian. Dua hari dua malam lamanya Gin Sanchu berada di dasar telaga untuk melakukan pencarian, tapi ketika muncul kembali di permukaan air, dia menderita luka yang cukup parah. Kiranya dasar telaga itu beratus-ratus kaki dalamnya, bukan saja daya tekanan air sangat besar, arus di dasar telaga pun sangat geras, Liu Tiongho yang mahir menyelam pun hampir kehilangan nyawanya di sana secara beruntun. Jago lain yang merasa punya kepandayan berenang juga menyelam ke dasar telaga untuk melakukan penyelidikan, hasilnya semua orang menderita luka cukup parah, malahan banyak di antaranya yang tidak berhasil mencapai ke dasar telaga itu, ada pula yang penasaran dan berulang kali berusaha mencapai dasar telaga, akibatnya nyawa mereka melayang ke akhirat. Gagal dengan care ini, jago-jago itu berusaha dengan pelbagai care yang lain, kembali berpuluh orang jadi korban di dasar telaga tanpa hasil apapun setelah mengalami kegagalan demi kegagalan, akhirnya mereka jadi putus asa, banyak di antaranya segera berlalu dari sana lama-lama orang yang berkumpul ratusan orang itu pergi semua, bahkan Kang Lamjit Hiap sendiri pun lepaskan harapan untuk menggali harta karun itu. Beberapa tahun kemudian, meski terkadang masih juga ada satu dua rombongan jago silap yang datang ke situ untuk mencari harta karun, tapi kebanyakan mereka kalau bukan pulang dengan luka parah, tentu nyawa mereka ikut terkubur di dasar telaga. Sejak itu tak seorang pun yang berani lagi mencari harta karun di dasar telaga Tong Ting Oh. Malahan dalam dunia persilatan lantas timbul kata-kata ejekan yang ditujukan kepada para pencari harta karun, kalau ingin kaya, pergilah ke telaga Tong Ting Oh lima atau enam tahun kemudian, kebanyakan orang sudah melupakan harta karun di dasar telaga Tong Ting Oh itu. Pada waktu itulah Tian In Tian mendapat tahu bahwa Sintau, monyet sakti, Tiat Leng yang bercokol di Lekun San di bilangan Provinsi Hun Lam memiliki sebutir mutiara penolak air yang sakti, katanya dengan membawa mutiara tersebut bukan saja air akan memisah dengan sendirinya, pakaian pun tak akan sampai dasah. Berita tersebut menggerakkan ingatan Tian In Tian, ia merasa bila mutiara penolak air itu bisa dipinjam, miscaya harta karun di dasar telaga Tong Ting Oh bisa diperoleh dengan mudah. Seorang diri berangkatlah Tian In Tian ke daerah Sukumiau dan mendaki Lekun San untuk meminjam mutiara mestika, di situ dia melakukan pertempuran selama tiga hari tiga malam melawan Sint Kau, akhirnya ia berhasil menangkan pertaruhan itu dan mendapat kaum mutiara penolak air. Serta merta ia kembali ke wilayah Kang Lam untuk mengumpulkan keenam saudara angkatnya, dan bersama-sama berangkat menuju Tong Ting Oh. Tak disangka karena usahanya inilah Tian In Tian harus menemui ajalnya dibunuh oleh keenam saudara angkatnya sendiri. Maklum, dalam usaha pencarian harta karun ini, Kang Lam Jit Hiap bertindak secara rahasia, jarang orang yang tahu tindakan mereka itu, tak heran kalau kematian Tian In Tian di tangan keenam saudara angkat pun tidak diketahui orang luar. Lewat beberapa tahun kemudian, semua orang telah melupakan kejadian itu, sedang keenam saudara angkat itu pun sama menikah dan punya anak, mereka hidup terpisah dan boleh dibilang jarang berkumpul. Sebab itulah orang lain mengira Tian In Tian mati dibunuh musuh, tiada orang menyangka dia justeru dicelakai oleh keenam saudara angkatnya sendiri dengan modal harta karun yang berhasil didapatkan dari dasar telaga itulah, Ti Seng Jiu Bu Yung Ham, Tian Kun Chi Yang In Tiong Leong, Ching Housin Kim Kiu serta Kun Go An Chi Su Gong Ching membeli tenaga jago persilatan untuk memupuk kekuatan sendiri dan akhirnya terbentuklah empat keluarga besar dunia persilatan. Pak Ong Tian Hoan Hui yang berdiam di kota Tin Kang tidak mengumpulkan jago persilatan, kendatipun demikian kekuatan serta kekuasaannya tidak di bawah keempat saudara angkatnya. Hanya Agin San Chuliu Tiong Ho saja yang kabur keluar lautan dan tak tahu kabar beritanya, mungkin mengasingkan diri karena menyesal telah membunuh saudara angkat nefas sendiri. Peristiwa ini jarang diketahui orang, Sekalipun sahabat karib mendiang Tian In Tian seperti Tai Pek Siang Yat Lui Cheng Wan serta Bu Ing Sintau, pencuri sakti tanpa bayangan, Ho Ajin Chuan dan lain-lain siang malah melakukan penyelidikan hasilnya tetap nihil. Begitulah akhirnya Sin Lutiatan berkata, Hanya aku saja yang mengetahui peristiwa itu, inipun ku selidiki dan ku buktikan kebenarannya selama bertahun-tahun, Apabila tidak ketemu dengan Sin Kau dan ia tidak bercerita tentang ayahmu pinjam mutiara penolak air miliknya, mungkin sampai kinipun aku tak tahu caranya ayahmu mengangkat harta karun itu dari dasar telaga Tian Pek, tidak mencucurkan air mata, akan terapi ia melotot beringas setelah tabu jelas kisah terbunuhnya ayah. Sin Lutiatan menghela nafas panjang, ia tahu betapa benci dan dendam si anak muda, maka katanya dengan lembut, sayang aku bertindak menuruti nafsu dan melayani monyet tua itu hingga akibatnya sama-sama terluka dalam keadaan begini aku tak mungkin bisa membantu kau membalas dendam. Hidupku tinggal beberapa hari lagi, ilmu silat yang ku ariskan kepadamu juga tak bisa terlalu banyak, sekarang lebih baik tekan duhulu rasa sedihmu, mumpung aku masih bernafas, akan ku ariskan semua ilmu ku padamu. Nah, sekarang dengar baik-baik kunci ilmu saktiku ini ucapan lo kiampu sangat tepat, seorang ksatria sejati tak boleh sedih, aku harus dapat mengendalikan perasaan sendiri, silakan lo kiampu menguraikan ilmu silatmu, akan ku perhatikan dengan saksama makasin lo tiatan lantas mewariskan segenap ilmu silatnya yang paling ampuh kepada anak muda itu serta teori kera bagaimana merebut kemenangan bila berhadap pau dengan musuh. Tian Pek berbakat bagus untuk berlatih ilmu silat, selain itu ia pun memiliki dasar tenaga dalam yang kuat hasil pelajaran dari Tian Hut It Kip, maka tak heran kalau kemajuannya pesat sekali. Kecerdikan Tian Pek memang lain daripada yang lain, hampir semua pelajaran dapat dipahaminya dengan cepat, hal ini sangat mengirangkan hati sin lo tiatan sampai lupa pada keadaan sendiri yang payah, segenap tenaga dan pikiran yang dimilikinya dicurahkan untuk mendidik anak muda itu. Sayang waktu yang tersedia minim sekali, hari itu adalah hari ke-90 sin lo tiatan menurunkan ilmu silatnya kepada Tian Pek, karena terlalu banyak memeras tenaga dan pikirannya, genap tiga bulan keadaan jago tua itu pun makin payah, keadaannya tak ubah seperti pelita kehabisan minyak Tian Pek, keranjingan belajar ilmu silat, sayang selama ini tak pernah ketemu guru yang pandai kendatipun Lui Cheng Wan telah menghadiahkan Soh Kut Siau Hun Tian Hut It Kip kepadanya, itu pun harus dilatih sendiri dengan jalan meraba, betul atau salah dan bagaimana kemajuan yang dicapai, ia sama sekali tidak tahu. Dan kini ia berjumpa dengan sin lo tiatan yang lihai, setiap patah kata yang diwariskan kepadanya merupakan intisari paling tinggi suatu ilmu silat, bisa dibayangkan betapa rajin dan tekunya pemuda itu mempelajari ilmu silat tersebut, kecuali makan dan minum, boleh dibilang dia lupa tidur dan lupa beristirahat, seluruh perhatiannya ditujukan pada ilmu, keadaan sin lo tiatan yang makin lemah pun tidak diperhatikan olehnya. Dalam gua itu sudah tersedia bahan makaran dan air minum, selama tiga bulan hampir Tian Pek tak pernah keluar gua, ia mempelajari semua ilmu silat yang diwariskan kepadanya, pada hari yang ke-90, hampir 90 persen ilmu kepandayan itu telah dikuasainya. Hari itu juga keadaan sin lo tiatan semakin payah, untuk berbicara pun sudah tak mampu, setelah beristirahat lama sekali baru orang tua itu buka matis raya berkata, aku hanya mampu mewariskan ilmu silatku sampai di sini saja, untung kau memiliki kitab Tian Hut It Kip yang ampuh, asal kau berlatih terus dengan tekun dan rajin, tidak susah untuk mencapai tingkatan melebih dari ku titik aku, aku rasa jodoh kita hanya sampai di sini saja, keluarlah kau titik dari gua ini. Ucapannya Tian Lama Tian lemah dan lirih, akhirnya tinggal mulutnya saja yang berkomat kamit, namun tak terdengar lagi suaranya Tian Pek melenggong, saat itulah baru dia memperhatikan keadaan sin lo tiatan yang payah, dilihatnya sorot metu kakek itu sudah buram, mukanya pucat dan dadanya bergelombang naik turun, taulah anak muda ini bahwa saat ajalnya sudah tak jauh lagi. Lo Tian Pua, kau kenapa kau teriak Tian Pek, khawatir. Sin lo tiatan tarik napas panjang-panjang, dia membuka matanya kembali, dengan susah payah ia berkata, tak usah urus diriku lagi, ingat saja baik-baik jangan bertindak gegabah dalam pembalasan dendamu, giatlah berlatih ilmu dan perbanyak mengikat tali persahabaran dengan jago di dunia, bila perlu umumkan peristiwa berdarah yang menimpa ayahmu pada dunia perselatan sebelum kakek itu menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba di luar gua berkumandang suara gaduh, terdengar seseorang berseru dengan lantang, pasti berada di sini. Coba lihat bekas telapak kaki di mulut gua ini, sudah pasti ada orang pernah masuk sini, hayo geledah saja. Mari masuk ke dalam, hayo beberapa orang lantas menanggapi dengan ramai. Suara langkah kaki yang ramai mengema di luar gua, jelas ada beberapa orang telah memasuki gua itu. Tian Pek jadi gelisah, dia khawatir kehadiran beberapa orang itu akan mengganggu ketenangan sinlu tiatan menjelang ajalnya. Cepat ia bertindak keluar gua, serunya dengan lantang, siapa itu di luar? Jangan sembelarangan terobosan di sini belum habis ya berseru, mendadak seorang membentak, serang berpuluh titik cahaya tajam diiringi suara desingan langsung menyambar ke muka Tian Pek. Gusar Tian Pek menghadapi serangan tanpa alasan itu, segera ia ayunkan tangannya ke depan, terang-terang terdengar dempingan nyaring, tiga batang piaw perak yang menyambar tiba tergetar mencelak menumbuk dinding gua, tenaga sakti anak muda mulai memperlihatkan kehebatannya. Pemuda itu benci kepada penyerang yang keji itu, setelah merontokkan senjata rahasia musuh, cepat telapak tangannya menghantam pula ke depan, berbareng Tian Pek ikut menyusup keluar gua. Gulungan angin pukulan bagaikan taupan mendampar dengan hebat, dua kali jeritan ngeri mengema di udara, menyusul tiga sosok bayangan melayang keluar. Belang, belang kedua sosok tubuh yang melayang masuk ke dalam gua itu terhempas di tanah, sementara Tian Pek sendiri juga meluncur keluar secepat terbang, telapak tangan kanan siap di depan dada dan telapak tangan kiri melindungi tubuh dari ancaman musuh. Dilihatnya puluhan orang berkerungun di situ, salah seorang di antaranya dikenali sebagai Xianglin Kongcu yang tampan. Di sisi Xianglin Kongcu berdiri Kanglam Ted Bijin, gadis paling cantik di wilayah Kanglam, Kim Chai Hong. Di belakang kakak beradik itu berdiri Kim Nasyang Tiatui, sepasang pengawal baja keluarga Kim, yaitu Tiat Pitolyong, Naga Bungkuk Berlengan Baja, Kongsuncoh serta Tiatihui Peng, Raja Wali Sakti Bersayap Baja, Pah Tianho.